Intro Dia ini ajak gadis itu masuk ke dalam gua Melihat di dalam tidak ada siapa Di dalamnya ada sumber air panas Menghadapi wanita yang sangat cantik dan punya kaki yang panjang Sudah mempesona hati pria ini Pria ini langsung meloncat ke dalam air Giyahu tanya dia sedang melakukan apa Pria itu suruh dia cepat turun Tapi Giyahu bilang tidak bisa Chinnam bilang tempat ini hanya ada kita saja tidak ada orang lain Air sangat hangat cepat turun ke sini Giyahu tidak bisa menahan diri dengan omongannya Hanya bisa setuju dengan permintaan itu Jadi dia lepasin sepatu Pria itu melihat langsung bersemangat Lalu Giyahu juga loncat ke bawah Berenang ke arahnya Mereka menari bersama di dalam air Melihat tidakan ini gadis itu sangat bahagia Di dalam air panas Melihat adegan ini sangat hangat dan romantis Saya tidak suka dengan adegan ini Kita lewati saja ya Pria itu ajak Giyahu ke depan langkan Di atas langkan ada kerang laut Di dalam ada satu cincin berlian Giyahu melihat cincin di depan mata Langsung mengerti ternyata ini adalah rencana untuk melamar dia Bagaimana dengan kau yang sedang menonton kau suka juga gak Siapa wanita yang tidak suka Ketika cinta mereka sedang romantis Tiba-tiba suhu air naik dengan cepat Di belakang mereka ada lahar Mereka langsung naik ke atas Pada saat ini api ada di mana-mana Di sekitar banyak lava yang mengalir Jika tidak pergi mereka akan menjadi babi panggang Tapi pintu gua sudah penuh dengan lava Ketika melihat dia menemukan ada pipa air Jadi kasih tahu Giyahu Kita ikuti pipa itu pasti bisa keluar Mereka ikuti dengan pipa itu dan menuju ke hilir Tapi tidak lama kemudian Karena oksigenya abis gadis itu mulai tidak sadar Pria itu langsung berbalik untuk di samping dia Gendong dia dan maju ke depan Melihat dia tidak akan bisa menahan lagi Kedua tangan sudah lepas langsung dipegang lagi Saat ini mata sudah tutup Dia terus berenang ke depan Akhirnya sampai ujung punya pipa dan berhasil keluar Baru naik ke darat dia langsung pukul muka Giyahu Saat bangunkan dia Dia ditarik oleh pipa air Karena daya hisapnya terlalu besar tidak bisa bergerak Di dalam saat itu pria ini pegang pohon dekat situ Menghadapi gadis yang dia cintai Dia tidak memilih untuk menyerah Pegang dia dan tarik ke atas Mengikuti pohon yang tadi perlahan berenang ke atas Menghadapi bencana ini Kekuatan manusia sangat kecil seperti itu Tapi berdiri di depan cinta ada satu pria yang tidak akan tinggalkan Anda Harus menghargai itu Melalui masalah ini mereka menjadi lebih hargai satu sama lain Tapi apakah mereka sudah lolos? Tentu saja tidak Kedua naik mobil jeep keluar dari situ Tapi melihat satu mobil meluncur di atas bukit Ketika injak gas yang dalam dalam berhasil hentikan mobil itu tidak jatuh ke bawah Berhasil selamatkan tiga orang di dalam Jadi lima orang dalam satu mobil keluar dari gunung ini Dan alasan meluncur di atas bukit Harus omong dari satu jam lalu Manusia ingin alam mengikuti kehendaknya Karena ingin mendapatkan banyak keuntungan Jadi bangunkan satu hotel di atas gunung itu Karena ingin pengunjung memiliki lebih banyak pengalaman Di atas gunung mengatur tur tamasya mobil Membangkitkan aspirasi serakah umat manusia Tapi hari itu Staff pemantau menemukan bahwa sesuatu yang tidak biasa terjadi pada gunung berapi Dapat meletuskan lava Dan saat itu pemilik sedang berjalan dengan investor Melihat karya besar punya dia Pasti akan mendapatkan keuntungan besar Di bawah pesona uang Pemilik menolak laporan punya bawahan Dan biarkan istri dan investornya pergi ke mobil untuk mengunjungi Melihat adegan yang sangat indah ini Semua investor pujian tanpa akhir Lewat sini dan sampai ke muka gunung Duduk di dalam lift dibuat dari 666 kaca temperet Lift bisa turun ke tempat paling dalam punya gunung ini Tidak biarkan orang-orang bisa nikmati tempat ini Gunung berapi telah meletus Saat itu semua orang panik ingin kabur Membuat semua orang panik masuk ke dalam lift Ada orang kebakar Ada orang jatuh ke dalam lava Orang tersisa di dalam lift panik dan berdiri Ada banyak asap Semua orang panik masuk ke mobil Pada saat itu ada orang ditiup ke udara Ketika orang terakhir masuk ke dalam kendaraan itu Lift diselimuti asap tebal dan api Kedua kendaraan itu langsung jalan balik Ketika semua orang udah tenangkan diri Jalan di depan mobil di blok karena lava Dan mereka harus pindah ke yang satu lagi Di bawah bantuan staff semua orang disitu Dilempar ke kendaraan sebelah Dan pria ini melihat di depan semakin mendekat Jadi ingin meloncat sendiri Tidak hati-hati kena tiang besi Jadi jatuh ke bawah Akhirnya sisa tiga orang ini jatuh ke bawah Mengikuti lereng gunung Meluncur ke bawah tepi jurang Untungnya Chinnam datang tepat waktu untuk hentikan Berhasil selamatkan tiga orang di dalam Lima orang pergi dari situ Dan saat ini gunung seperti pokon lava terbang kemana-mana Terbang ke hotel di bawah gunung Semua orang panik Lava menuju ke desa di bawah gunung Semua orang di hotel teriak karena ketakutan Banyak korban Semua orang lari menuju ke perahu Dan bos saat ini menyesal sendiri Melalui kamera melihat dan selamatkan satu gadis yang sudah hilang orang tua Bantu dia naik ke perahu Dan diri sendiri hilang di dalam asep itu Di sisi lain Mengikuti mobil mereka dari belakang adalah lava Api dari langit terus jatuh ke pinggir jalan Chinnam bawa jeep dengan cepat ke depan Tidak menyangka ada api jatuh tepat ke tempat mereka Mobil muter 360 derajat Jatuh ke bawah sana Dia pegang gigi injak gas mundur dengan cepat ke belakang Dan ban serep sudah bakar karena api itu Ketika hyemong tendang kena pohon Jadi meledak di tanah Dan bergegas ke depan oleh kelembaman Mobil terbang ke tebing gunung Semua orang lolos dari kematian Ketika mereka masuk ke dalam hutan sudah terbakar Asep membuat mereka disorientasi Listrik statis biru dipancarkan di sekitar Mesin mobil juga kena karena suhu terlalu panas Ketika sudah dingin baru bisa jalan lagi Tidak biarkan orang bisa istirahat Gunung berapi meletus lagi Lima orang terpaksa harus menuju ke depan Ketika berjalan lewat lava ban mobil rusak Walaupun Chinnam injak gas mobil tetap tidak bisa jalan lagi Sampai bagian mobil udah leleh Melihat mobil akan jatuh ke tebing gunung Chinnam tiba-tiba naik ke atap mobil tarik rantai besi Menggunakan kekuatan lempar rantai ke tebing gunung di seberang Sendiri di atap mobil dan pegang Perlahan sama mobil jatuh ke bawah Rantai sudah menahan mobil Tidak menyangka mobil jeep bisa main seperti ini Mereka mengikuti rantai itu untuk naik ke atas Ketika paman ini ingin naik ke atas batu itu tidak bisa menahan lagi Chinnam tepat waktu pegang tangan Untungnya semua selamat Ketika hilang kendaraan mereka hanya lari ke depan Ketika lewat jembaran ini Hanya sisa ayah punya hyemong yang mau lewatin Jembatan kena api jadi hancur Hanya bisa pisah sama anak sendirian di seberang sana Ketika kedua perpisah Paman itu tetap berjuang Dengan kaki terluka naik ke moto muter 360 derajat Dengan cepat pergi dari situ Dia tidak takut api di belakang terus menuju ke depan Asep di belakang semakin mendekat Dia jatuh dari motor ambil meriam sinyal dan luncurkan ke langit Saat ini lava sudah sangat dekat Ambil meriam sinyal dan luncurkan ke langit Hyemong sudah selamat melihat adegan itu Teriak karena menyakitkan melihat pemandangan itu Ketika sudah aman Melalui TV dia melihat ayah dia selamat Ayah perlahan turun dari helikopter Anak melihat itu langsung lari keluar Melihat ayah dia tidak apa-apa Wajah yang sedih tadi telah tersenyum Dia langsung lari kemari untuk peluk ayah Menghadapi di depan bencana ini manusia ternyata sangat kecil Uang membuat semua orang membangkitkan keinginan Nafsu membuat orang menjadi gila Juga berubah menjadi penyesalanmu